Hai guys, kita di tekelan mau naik merbabu sudah komplit pasukannya Siapa aja pasukannya? Ini lauji yang urusi logistik, ini yang akan jadi pendanaan dan akan masuk struktur pemerintahan masa Jepan Ini sama bagian logistik dan sudah mendirikan macam-macam resito di banyak res area Nah yang ini tokoh spiritual nyari lahan tadinya Bos Landy tetapi karena jip-jip lama kan nggak boleh beredar akhirnya Ini yang punya gawe hari ini dia yang berencana pergi dan membagi-bagi semua barang masa lalunya Melupakan masa lalunya ada satu disitu Ini kami bertiga mewakili tim Soekorjo Cukup, cukup, cukup Ini asik kecil Naik jam berapa? Naik jam 8 Kita ngomong teknis nih, kita udah daftar, daftarnya dimana gitu Kita jam 8 naik, jam 7 turun Eh sorry, 9 9 apa? 9 besok lagi Nah terus prosedur pendaftarannya itu, itu kan informatif Sudah diuruskan, kita mempunyai tim yang sangat ahli untuk urus itu Get number Iya Jadi hubungi dia Iya Kalau mau naik sepeda sendirian, ikut dia juga Loh orang ini mau gambar babu kalau naik sepeda Dia naik jika dia gambar babu Oh Tangan keli dulu ya Kok Loh orang ini Wah Tuh masuk Tuh 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 Yuk ini rumah siapa yuk Hmm rumah ini Ini rumah Jalan ke depan rumah Ini rumah mbak Wangso Best time jaman dulu Tapi sekarang sudah nggak Tapi ini punya nilai sejarah dengan kelompok kami ini kelompok apa gerombolan komplotan masuk rumah masuk rumah nggak inspeksi kita melihat unik dikerjari sejak sejarah berdoa yuk kita berdoa untuk selamatan kita agar perjalanan kita lancar tidak ada tangan tangan selamat pulang selamat berdoa dengan percayaannya masing-masing doa mulai ke atas bawah berangkat yuk kita menuju atas plotter pertama gede berangkat 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 tapi cuma kebetulan aja tahun ini tahun elek tahun depan maafkan ternyata sudah lelah ternyata tua itu ada rasanya jadi kita sekarang udah lewat jalur pengelan menuju pos 1 udah ada apa ini tunjuk-tunjuk jalan dari temen-temen KKN undi tuh adik kita adik Yudha umur 4 tahun adik ponaan kali cucu-cucu mas mbak adik Oke lanjut lanjut target terdekat pos 1 informasinya 15-15 menit kalau kita tambah sebelumnya oke cepet tahu jodohmu dipuncak muruan tuh cari sponsor doang ngantan-ngantan bayari menghasut sabendino ada skringet sirah mumet tapi urip kok tetap seret makasih makasih pos pending udah 1900 ada Yudha Yudha kamu kelas apa mau taut empat tahun air itu masalah loh bisa langsung diminum nggak bisa langsung diminum nggak ini namanya pos 1 pos 2 masih 877 meter lagi kita akan nyampe pos 2 dalam waktu 70 menit kalau saya nggak ikut kalau saya ikut hari 100 menit itu maksudnya pos 1 pending tuh gimana jadi masalahnya dari kata dasar pen dapat imbuhan ing jadi ini sedang nge-pen pendas jadi pos 1 dikasih sukuan gorengan tempe mendoan dan kopi di bawah sini selamat menikmati 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 sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sabernak sabarnak 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 sabana maksudnya sabana sabana 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di atas bukit itu pos 3 kita jalan lagi menuju pos 3 nanti disitu kita akan makan siang lunch at pos 3 sabarnak 2 2300an ini ada pengenangkan disini tapi tidak ada tandanya pos 3 sini ramai ini sudah pos 3 ada orang pas gue masuk ngapain ketinggalan 2361 oh sepatu jauh tembong nyaman 10 menit sepatu saya di sini 10 menit saya 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 kita lanjutkan nyari teman oke kita disitu teman-teman ternyata disini lebih terlindungi tidak angin lemas warna-warni sampai di hutan mati dead forest banyak pendeknya sudah bergerak turun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini jalannya bonus jatar menjelang pos 4 dari pos 3 dan pos 4 itu tidak terlalu jauh sekitar 15 menitan kayaknya ini sudah pos 4 ya itulah pos 4 setelah waktu gubuk kunci aku mancar ya itulah kondisi di pos 4 mas ini satunya mana oh iya siap mas ini aja dulu mas ini udah berdiri di tenda kita terus tinggal ngopi pos 4 lempong sampan waktu gubuk gak sampai 1 kilo cuma 623 meter kesana itu bang pulang laet mana bang berlaki ya laet tara halo kita sudah di pos 4 ke watu gubuk tinggal 600 meter terus nanti ke pemancar dan ke puncak yang paling tinggi terus kita akan bermalam disini kita rencana akan summit attack besok pagi sepagi mungkin yang kita mampu gas gas bersama goyim tetap semangat hidup dalam kesederhanaan itu ya benar oke ya itu lahan sudah di tenda cuaca krimis kita ngopi kita santai-santai dulu disini sampai nanti sore kita makan terus kita tidur istirahat mengumpulkan tenaga untuk besok naik ke puncak murbambu nah disana ada Kak Haris dengan kostum barunya semua itu dari ujung kaki sampai ujung rambut baru semua lama di toko maksudnya ini kok sepertinya bisa untuk ini kalau hujan iya ini kalau hujan buat tutupin kunyaku kita udah sampai di pos 4 gunung merbabu via tekelan dengan ketinggian 2525 meter di atas permukaan laut kondisi cuaca kondisi cuaca beli-beli berkabut-kabut angin sepoi-sepoi mudah-mudahan gak ada badai malam ini tapi udah terasa dingin ya nanti suhinya kita cek berapa sama malam berapa disitu ini kita udah mampan 3 tenda kopinya mana kopinya ini kopinya ada 5 iklan dikit katerik starbucks kopi star sack terus rencana besok eh nanti malam dulu rencana nanti malam apa nanti malam menunya menunya nasi bersama teman-temannya ini sama dan lain-lainnya lah memang kopi lagi kopi lagi terus rencana besok karena besok habis sepul kita summit push langsung gak bawa racun mungkin bawa tas kecil aja sampai ke bengkak ini pemanjar disitu minta sarip terus sampai puncak tertinggi puncak apa yuk jenengnya yuk mana puncak tertinggi ini kenteng songo dan triangulasi puncak triangulasi kenteng songo yang beda dikit 3.200 ya 3.200an lah oke guys neopelis nebulosa since 1991 21 oke itu pak porternya itu mas genjol genjol udah berapa tahun jadi porter oh dua tahun khusus merbabu kapan-kapan saya bawa porter ke selamat oke oke ini ada temen yang agak sedikit bernapsu membeli tanah ada enggak pak ternyata hujan di luar jadi kita di dalam aja sambil mendengarkan suara jatuhnya air menimpa tenda ini suaranya ini suaranya tadi sempat tidur siang sebentar terus kita sekarang mau bikin wedang-wedang wedang-wedang oke 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 ok seperti ini kamera tentep ape ini gitu ya gini ya mantap mantap semangat kamu lanjut terus kamu lanjut terus ya tinggal ya oke mau ayo tampil go komen lö kep ape gel dia Serius, lebay kalau orang landscape bilang itu lebay warnanya Kenapa jadi gini? Loh, terang banget Oh, ternyata cahaya Apa kabar ini? Ayo, semuanya Waduh